Baik, kita coba untuk melihat beberapa penanya sudah masuk di whatsapp ini Kita coba awali dari yang pertama ini dengan akhir nomor 0989 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa salli mabarik alih Selamat pagi Pak Dokter dan Bang Yus Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbul Amin Ini Ana dari Kuningan Oh iya Mau tanya nih Pak Dokter Ana suka minum susu Tapi kenapa kalau habis minum susu setengah jam kemudian perut jadi rame Kurpuk 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 Terus mules pengennya BAB Dan pupnya itu hancur jadi cairan banyak seperti yang diare Tapi cuma dua kali BAB nya Jarak setengah jam berikutnya dari BAB pertama ke kedua Itu kenapa ya Dok padahal Ana pengen sekali minum susu Apakah itu tendanya Ana gak boleh minum cucu ya Oh iya Ana punya penyakit Ana punya penyakit apa ini Di lambung juga Dok Mohon pencerahannya dan syukuran tercobanya Dokter kalau mau silat terima ke dokter Dimana tempatnya prakteknya gitu Itu aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk susu memang ada orang yang alergi susu tertentu Jadi kalau ingin manfaat susunya tetap dapat Ya coba ganti-ganti susunya Mungkin kalau susu apa yang selama ini yang diminum kok langsung membuat reaksi seperti itu Coba ganti yang lain Kalau gak cocok susu kambing ya susu sapi Kalau gak cocok susu sapi ya susu Atau coba susu yang murni dulu begitu Nah susu murni itu susu apa dok Susu sapi maksudnya Iya jadi susu murni itu susu yang tidak melalui pengolahan lagi Jadi langsung dari sapinya gitu Jadi susu yang tidak melalui tambahan lagi bahan makanan lainnya begitu ya Tidak ada rasa-rasa dan gula Memang gak ada rasanya dok ya Nah jadi mungkin itu Atau mungkin begini Apakah setiap minum susu seperti itu Tapi kalau misalkan dok setiap minum susu ya sudah mungkin Gak cocok ya Ya sudah Susunya gak cocok Makanan yang lain saja ya Saya kira Saya sering kali ke santri bilang begini ya Dok katanya makan harus protein tinggi dok Ikan dok harus dok Tapi kan di pondok jarang ketemu ikan dok Gini ya Jadi ada sesuatu itu yang bisa kita upayakan Ada yang sesuatu yang hanya kita bisa sabari Kalau misalkan antem ketemu tempe Antem sabar Insya Allah bisa saja Allah kemudian menitipkan gizi ikan ke tempe Ada namanya keberkahan lah begitu Insya Allah Kita ternyata tidak cocok dengan susu Insya Allah kita dapat manfaat susu dari yang lainnya Dan kemudian untuk sakit mah Nah sakit mah ini Jadi Untuk pasien-pasien yang datang ke klinik kami Sering saya sampaikan bahwa Obat itu nomor dua Obat itu nomor dua Nomor satu adalah sebabnya dulu kita hilangkan Begitu Kita gak bisa keliling dokter Keliling apotek cari obat mah Tapi tanpa menghilangkan sebabnya Nah sebab sakit mah itu apa? Yang paling sering adalah Pola makan yang tidak teratur Dan faktor psikologis Faktor stres Begitu Nah ini yang dominan yang mana Setiap orang berbeda-beda Ada orang yang Dia tidak stres Tapi kalau misalkan Makan terlalu pedas Atau salah makan Atau telat makan Dia langsung kemudian ada reaksi di lambungnya Tapi ada juga orang yang Faktor psikologisnya Yang dominan Jadi terutama pada orang yang Cemasan Yang khawatirnya terlalu dalam Atau mungkin yang panikan Atau mudah tersinggung Nah itu biasanya Reaksi lambungnya tidak baik Biasanya Seperti itu Nah coba di Dua sisi itu Dievaluasi lagi Makannya harus lebih teratur lagi Dan barangkali Mungkin ada masalah psikologis Kalau mungkin orang awam adalah Yang mengganggu lambung itu Sifat marah Jengkel Kesel Tersinggung Mangkel Dendam Tapi orang alim itu Biasanya Terlalu Semua Urusan Diambil Semua tanggung jawab Juga diambil Semua dipikirin Itu juga Kadang kalau Melampaui batas Juga dapat menyebabkan Sakit Mah Semuanya harus baik Semuanya diambil Alih Urusannya Misalkan seperti itu Sehingga mungkin Seseorang kurang istirahat Berpikir terlalu dalam Lupa makan Seperti itu Jadi Dua hal itu Makan dan faktor psikologisnya Dan kalau obat sakit mahnya Itu itu aja sebetulnya Mau keliling dokter Keliling apotek Sama itu itu aja Obat sakit mah itu Cuma orang kadang lupa Sebabnya tidak dihilangkan Seperti itu Semoga jawabannya membantu Untuk alamat prakteknya Di Klinik Eliasa Medica Itu punya Albah Jah Alamannya di Jalan Insinyur Soekarno Nomor 7 Jadi di Talun Ini aja buka Buka Map saja Ketik Eliasa Medica Itu sudah jelas Ada disitu alamatnya Jangan Eliosa ya Eliasa Medica Ya itu untuk Tadi Ana di Kudingan Semoga jawabannya membantu Terima kasih